Hai hola gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kerja dirumah stay dirumah diam dirumah masih dalam rangka kita social distancing dan menghindari saling keluar menu lari virus Corona jadi kerja dirumah saya nggak berani keluar nggak berani ke pasar supermarket dan lain-lainnya parno sih karena dirumah saya punya anak kecil dan ada di rumah satunya lagi di rumah mertua ya ada mertua gitu sekarang saya tinggal di kerja dirumah tapi rumahnya di Cimanggis yang biasa saya tinggali di hari weekend doang tuh sekarang full udah hampir dua minggu ya di Cimanggis nah sebelum saya melakukan pekerjaan di kantor juga saya selalu bikin kopi untuk ngebus energi pagi-pagi dan biasanya ditemenin sama cemilan donat atau apa ya sesuatu yang manis tapi kali ini saya bikin kopinya di rumah di halaman rumah depan pas banget nih cuaca masih enak pagi-pagi mesti kopi yang panas-panas saya akan bikin si kopi ini salah satu kopi paling mahal yang masih ada nih saya cicil bikinnya sehari saya minum pagi aja biasa kan pagi-siang kalau di rumah pagi-siang sore sama di kantor juga pagi-siang sore ini habis dalam waktu beberapa hari tapi saya cicil saya kombinasikan dengan kopi lain yang udah saya buka tapi ya seminggu ini pasti habis saya akan bikin si Panamagesa ini dengan alat kopi bercandaan saya yaitu si Starreso Merage sebenarnya ini nampak kopi alat kopi ini bercandaan ya bentuknya kurang serius dan pakai di pam bukan pakai pressure hand gitu jadi pakai pam terus ya kayak main-main ya tapi kalau bagi saya ini hasilnya enggak main-main hasilnya lumayan serius customize bisa dibikin dengan gilingan apa aja dan air apa aja mulai air di debeku air kelapa dan lain-lainnya ya ini salah satu kopi yang bercandaan tapi bisa menghasilkan rasa yang serius dibanding dengan level preso ya level preso nampak serius tapi bercandaan walaupun ada youtuber yang bilang itu alat paling favorit ya kalau saya paling busuk ya beda orang beda ini oke saya akan timbang jadi saya nggak akan bikin espresso jadi waktu itu ada temen yang bilang Bang kalau bikin espresso kayak gimana rasanya dicampur kopi dicampur susu si Panamagesa ini saya belum akan membuatkan membuatkan dengan susu saya masih menikmati dengan cara-cara yang pahit kemarin saya pakai mau apa mau kapot teh rasanya enak juga nah sekarang saya akan pakai alat bercandaan saya nggak akan saya bikin espresso tapi saya akan tetap bikin kopi pahit saya akan giling di 18-18 gram saya akan kasih gilingannya kasar ya 18 gram menggunakan aeropress eh staresum mirage balik-balik nih lalu saya akan giling di tiga setengah jadi gilingannya kasar sekali lagi nih binnya binnya si ini ya kelihatan ya mulus-mulus kita giling eh salah oke yuk hasil gilingan saya kayak gini bisa dilihat langsung di iya ini hasil gilingannya kasar memang saya kondisikan untuk masih kasar-kasar terus kemarin juga saya pakai mau kapot gilingannya kasar dan rasanya enak lembut bagi saya oke kita masukkan saja ke dalam wanginya ini enak banget saya takutnya ketagihan beli panama gesa di workhouse karena harganya terjangkau jadi lumayan bahaya sih walaupun terjangkau tapi kalau bagi saya tetap di harga yang mahal ya untuk 100 gram 100 gram bentar ya 100 gram 100 ribu saya stempel dulu supaya padet saya supaya muat habisin aja semuanya nanti airnya saya maksimalkan tempel RT tempel kelurahan saya padetin supaya merata ini supaya merata aja ya dipadetin sedikit juga gak apa-apa kok karena karena dia tempel penggilingannya gilingan kasar jadi harusnya masih bisa keluar sih saya udah pernah coba kepaksa 20 20 gram taruh di sini lalu kita putar sampai kencang banget ya oke lihat sih airnya saya biasa saya push sampai 180 ya karena memang mau create kopi banyak pagi-pagi pasti kopi banyak oke air buka dulu eh sorry salahnya misalnya dibuka dulu ya air di suhu 92 derajat celcius kita lihat 180 kalau muat enggak ya 100 100 100 180 air 180 kopi 18 pilingan di tiga setengah kalau ke pinggirin dulu pinggirin dulu semuanya supaya nggak berasakan oke udah ditutup bisa pakai gelas yang agak gedean dan ternyata bawahnya nggak napak pinggir apa-apa ngepas di sini kita akan pumping bareng kelihatan nggak saya mesti miringin dulu ya kameranya ya nah segini saya bikin agak cross up aja kita pumping bersama tutup dulu deh laptopnya ya kita pumping bersama nanti air apa skop air yang di stareso nya akan saya habiskan sampai last drop kali ini nah tujuannya saya bukan bikin ekspresso jadi saya bikin kopi-kopi yang ringan-ringan habis habis habiskan airnya habiskan airnya habis habis udah nggak ada tekanan berarti airnya habis habis tutup kita lihat resultnya dengan air 180 gilingan di berapa nih 3,5 dan kopi 18 gram masih ada kremanya let's see aromanya super enak aromanya lembut notes nya ada saya lupa aku ngomong notes nya mandarin orange mango jasmine creamy mandarin orange nya lebih menonjol ya kita goyang-goyangkan nih sehatu cara yang tadi ini ada beberapa perdebatan karena ini kan sebenarnya bukan ekspresso tapi ada beberapa perdebatan lampunya terlalu strong ada beberapa perdebatan katanya kalau espresso nggak boleh di aduk nanti rasanya rusak tapi ada beberapa pebi yang bilang rasa supaya lebih mantap di aduk terserah lah ya sama aja kayak bubur bubur di aduk dan nggak di aduk kayaknya sampai bisa menciptakan perang dunia tuh tapi kalau ini ini kan konsepnya bukan espresso konsepnya ini adalah light tapi kebetulan ada kremanya karena memang saya bikinnya pakai si stareso mirage stareso mirage ini bagaimanapun dia akan tetep create krema walaupun kita bikinnya tujuannya light tapi kremanya gak sekebal kalau kita bikin espresso ya oke kita cicipin bersama yuk tepat terserah terserah di kembali sisi terserah terserah kita cicipin ya kalau gue Aduh enak Dibanding kalau Yang kemarin saya videoin Pake aeropress Ini rasanya lebih mantap Pahitnya lebih Ada keluar sedikit Karena memang mungkin Sedikit dibikin Aeropress Gelingannya sedikit dibikin kasar Kalau saya setting gelingannya Di lima setengah Mungkin tasnya akan sama Dengan si Aeropress kemarin saya bikin Ini kopi Buat pagi-pagi Masih nampol Enak Enak banget One of the best Coffee di Apa? Di rumah ya Stay di rumah Stay at home Work from home Jadi kalau ada Mungkin nanti Saya akan coba pake susu Temen-temen Kemarin Mas Yudi Kang Yudi Salah satu temen di Youtube saya Yang sering berbagi Kopi dan obrolan Yang gak penting Yang ujung-ujungnya Berakhir dengan Gak jelas Tapi menarik Dia nanya Bisa gak dibikin Kopi susu Karena saya Emang Susu best Katanya ya Saya gak tahu Dan saya belum mencoba So far selama ini Saya coba dengan Metode Aeropress Saya yang Ringan-ringan Yang berat-berat Tapi gak Saya create espresso Nanti saya akan coba ya Saya akan coba Satu kali Pake Saya bikin espresso Lalu saya campur Dengan susu Kayak gimana rasanya Espresso nya Saya akan create Menggunakan Aeropress aja Di Gramasi Standar saya Tapi saya akan bikin Buat one shot aja ya Saya bikin One shot Kita akan lihat Jadi jangan banyak-banyak Kopinya Kita akan lihat Dibikin kopi susu Kayak gimana Semoga aja Enak Dan gak Kolong enak Yaudah Nanti saya kasih tau ya Kayak apa rasanya Sebenarnya saya akan Menghabiskan Kopi ini dulu Lompang pagi Sebelum saya memulai Aktivitas Kerja di rumah Oke Sampai ketemu di Kopi-kopi ala-ala berikutnya Semangat ngopi Sehat semua Jaga badan Jaga kesehatan Dan jangan lupa Kopi yang panas Ciao teman-teman Terima kasih telah menonton